Selamat datang di Kamu, juga bisa balik lagi sama aku, Hado Obi Isu polisi udara lagi rame nih di media sosial Pastinya kalian semuanya penasaran kan Apakah kualitas udara yang ada di tempat kamu itu baik atau enggak? Nah, buat kalian semuanya lagi penasaran nih Apakah kualitas udara di tempat kamu baik atau enggak? Kalian bisa banget tuh nyobain aplikasi yang namanya Air Visual Aplikasi ini akan membantu kita untuk mendeteksi kualitas udara Di suatu wilayah, masuk di wilayah kamu Dengan aplikasi ini, kita bisa tahu masuk di kategori apakah kualitas udara di tempat kita Indeksnya mulai dari angka 0 Yang menunjukkan kalau kualitas udara kita baik Sampai angka 500 Yang menunjukkan kualitas udaranya berbahaya Seperti yang ditunjukkan di gambar ini Kualitas udara di daerah aku di Malang, Jawa Timur Menunjukkan angka 78 Yang artinya lumayan baik Selain mengetahui kualitas udara di lingkungan kita Kita juga bisa mengukur kualitas udara di tempat lain Bahkan ada ranking kualitas udara di dunia loh guys Hari ini Jakarta lagi-lagi menjadi peringkat 3 besar kualitas udara terburuk di dunia loh guys Ya sedih banget kan Terima kasih banget buat kalian semuanya Dan like, komen, dan share video-video dari channel kamu juga bisa ini Buat kalian semuanya yang gak pengen ketinggalan video-video keren kita lainnya Jangan lupa pencet tombol subscribe dan tombol bell yang ada di sampingnya Buat kalian semuanya burani cek kualitas udara yang ada di tempat kamu Kalau aku bisa, kamu juga bisa Jangan lupa like, komen, dan share video-video kualitas udara